Halo pemirsa, apa kabar? Semoga hari ini tetap sehat dan yang pasti semakin bugar. Nah pemirsa, tema yang hari ini akan kita bahas sangat menarik dan yang pasti sangat bermanfaat. Yakni seputar kue atau jajanan-jajanan pasar yang pasti pemirsa sering nikmati sehari-hari ini sebagai cemilan. Tapi bagaimana sih berapa kalori dari satu kue yang biasanya kita suka cemilin? Nah pemirsa, yuk kita saksikan hidup sehat. Pemirsa, hari ini saya lagi jalan-jalan nih ke toko kue. Dan nampaknya ini ada banyak sekali jajanan pasar yang bisa kita santap. Dari mula yang manis-manis nih, ada favorit saya, pie buah dan juga Swiss roll yang red velvet. Kalau pemirsa nih sukanya yang mana? Kalau saya suka yang manis-manis. Tapi di sini juga ada yang asin-asin seperti goreng-gorengan nih di sebelah saya. Sebenarnya saya bingung, boleh nggak ya kalau saya makan-makan jajanan pasar ini untuk pengganti sarapan dan juga makanan berat? Nah hari ini saya mau diskusi dan ketemuan dengan dokter spesialis Gizi Klinik, dokter Jualita. Untuk nantinya akan membahas berapa sih sebenarnya kalori per kue atau jajanan pasar yang kita santap. Dan apakah boleh sebenarnya kita mengganti makanan berat kita dengan kue-kue jajanan pasar. Nah untuk itu kita sambil nunggu-nunggu dokternya nih. Halo dokter, selamat pagi, apa kabar nih dok? Kabar baik, nah aku lagi mau milih-milih dok jajanan pasar untuk disantap hari ini. Ini udah ada yang manis-manis, ada yang gorengan. Kalau dokter suka yang mana dok? Kalau aku sebenarnya sukanya yang asin. Oh yang asin, justru ya, saya yang manis. Oh gitu, oke. Ini kita pesen, berarti aku pesen yang manis, dokter yang asin kali ya biar banyak ya. Mbak, mau pesen ini boleh ya mbak ya? Kalau anak jaman sekarang tuh, apa tuh? Red Velvet dok, favoritnya ya? Iya favoritnya Red Velvet. Boleh mbak, satu Red Velvet. Ini apa brownies ya mbak ya? Itu brownies Red Velvet. Brownies Red Velvet, ah ini udah, ini berarti yang ini coklat? Boleh. Ini apa yang hijaannya apa mbak? Bolu gulung klepon. Bolu gulung klepon. Ini sini keringis sama unti kelapa. Oke, boleh mbak, satu. Sama bolu, boleh nih mbak nih yang ungu ini. Sama ini mbak nih apa mbak? Sama marmer-margin. Oh ya boleh, satu. Ini arem-arem istinya apa mbak? Daging kapitas. Boleh deh, aku mau satu itu. Lalu isi boleh deh, satu. Yang belakang apa? Makarunis kutal. Makarunis. Berarti ini pakai daging gitu? Daging gif sama daging cincang. Boleh, itu satu. Nah dok, ini kayaknya atas belum dipilih ya dok ya? Kue-kuenya nih, kue-kue jajanan tradisional. Ini apa mbak ini? Klepon. Klepon? Boleh tuh. Boleh ya mbak, boleh satu klepon. Nah dok, ini kita udah memilih kue banyak. Untuk sarapan sebenarnya aman gak sih dok? Kalau konsumsi jajanan pasar sebagai pengganti makanan berat pas sarapan. Pengganti makanan berat pas sarapan. Sebetulnya kalau sarapan itu kan makan siap, makan malam. Sebenarnya kita mau tunjukkan kelengkapan nutrisi ya. Jadi kita pilih-pilih juga nih kalau mau makan jajanan pasar kayak gini. Yang kira-kira masih ada proteinnya gitu ya. Kalau bisa sih yang ada seratnya juga. Jadi tidak semua isinya karbohidrat sama gula. Oke. Kalau tadi tahu isi kan isinya tuh ada sayur-sayurnya juga dok. Tapi gimana tuh dok? Tergolongnya sehat apa gimana dok? Kan kita kan pengennya kan milih nih. Iya. Milih dari semuanya ini. Nah berarti kalau kita mau pilih yang kira-kira masih ada nutrisinya. Gak cuma karbohidrat aja. Berarti kita pilih yang kira-kira ada proteinnya kan. Oke. Tahu isi gimana? Ya boleh aja. Terus tadi saya ada pilih arem-arem disi daging. Arem-arem disi daging. Kan ada proteinnya? Iya betul. Oke berarti kita pilihnya harus yang at least ada sayurannya. Setidaknya itu. Proteinnya. Kalau untuk menggantikan makan pagi. Walaupun gak ideal sih. Ideal ya. Sekali-sekali ya dok ya. Iya. Ini kita banyak banget dok ternyata ada 10 jenis. Kayaknya lebih nih dok ya. Lebih-lebih. Oke kita langsung bedah aja ya dok nih kalori-kalori dan gizinya. Oke. Nah dokter ini kita udah ada kue-kue yang tadi kita pilih ya dok ya. Banyak sekali ternyata dari mulai yang asin-asin hingga yang manis-manis. Tapi aku penasaran dok sebenarnya. Ini masing-masing itu kalorinya berapa sih dok? Satu kue nih. Misalnya red velvet nih dok yang ini. Berapa dok kalorinya kalau saya makan? Satu kue. Satu kue. Satu kue. Nah rata-rata kira-kira satu potong itu. Mungkin sekitar 150 sampai 170 kalori. Sekecil ini dok? Sekecil itu. Kenapa kalorinya jadi segitu? Karena kan dia pakai krim. Ya kan? Kemudian dari kejunya juga. Dan mayoritas isinya memang pasti ada tambahan gula. Jadi artinya boleh aja dimakan. Tapi kita harus tahu lah batasannya. Kalau misalnya tahu isi nih doknya gede banget dari tadi di depan saya nih ya. Segede. Duh kepalan-pangan dong. Nah apa dok ini kalorinya? Nah karena dia digoreng pakai tepung. Jadi makanan itu kalau dia ditepungin terus digoreng minyaknya akan semakin banyak yang dia terserap di situ. Jadi satu ukuran seperti ini mungkin bisa sekitar 200 sampai 220 kalori. Karena kan digoreng tuh. Ya kan digoreng dengan minyak yang banyak. Sehingga akhirnya minyaknya itu terserap di dalam tepungnya sebagai pembalut tadi. Kalau air fryer, di air fryer berkurang gak itu dok? Pasti berkurang. Kalau dimasak pakai air fryer berarti kita kurangin jumlah minyaknya. Artinya gini, dalam satu potong ini berarti kan gak ada minyak yang ditambahkan dari proses menggoreng kan. Berarti dia berkurang sekitar 50 sampai 70 kalori. Oh banyak banget ya dok ini. Lumayan kan? Iya lumayan banget. Oh gitu. Nah oke. Kalau misalnya, ini ada makanan di skutel dok nih. Pakai keju, pakai apa lagi nih dok? Berapa nih dok kira-kira kalorinya? Pakai susu. Pakai susu juga. Terus ada dagingnya tadi, ada daging giling sama spok bit katanya. Sebetulnya pada dasarnya kalau dihitung-hitung hampir ya mungkin sekitar 170an juga. Mungkin bisa 200, walaupun memang sekecil itu. Tergantung campuran-campurannya itu yang ditambahkan kayak susunya berapa banyak, krimnya berapa banyak, seperti itu. Hampir 200 lebih kalori ya dok? Jadi kalau kita makan 5 saja ini udah seperti kalori intake yang harusnya kita konsumsi 1 hari ya dok ya? Gak sampai sehari sih. Tapi misalnya gini, kan kebutuhan kalori seseorang kan beda-beda nih. Tergantung umur, jenis kelamin, tinggi berat badan. Mungkin kalau misalkan tadi makan 5, berarti kan udah 1000 nih. Iya. Kalau laki-laki kebutuhannya mungkin bisa 2000 kalori 1 harian penuh. Berarti udah separohnya. Baru sarapan ya dok ya? Nah, gitu. Kalau misalnya untuk makan siang boleh gak sih dok? Kan biasanya kalau orang kerja nih di kantor, waktu makan siangnya sedikit, pengennya yang praktis dok? Boleh gak sih berat dok? Sebaiknya enggak. Sebaiknya enggak? Kalau makan siang sebaiknya enggak. Karena kan kita lihat sebenarnya yang namanya pendoman untuk bisa mendapatkan gizi yang seimbang, berarti dalam satu piring harus ada karbo, protein, ada sayur. Iya. Kalau kita lewatkan makan siang kita, konsumsinya jajanan, akhirnya enggak akan kesampaian dong makan sayurnya, enggak kesampaian dong makan protein dalam jumlah cukup. Iya. Sedangkan, hmm, kalau itu terus terjadi ya berarti kita akan kekurangan nutrisi-nutrisi tersebut. Kalau untuk 9 boleh. 9 boleh ya dok ya. Meskipun kenyang nih dok, ah nih kayaknya bisa nih mengganti makan besar tetap saja nutrisinya belum cukup ya dok ya. Kenyang belum tentu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Kenyang belum tentu mencukupi kebutuhan nutrisi ternyata pemirsa.